Bagaimana cara untuk trading secara akurat dengan menggunakan indikator volume? Stay tuned Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Is Daryl Channel Oke guys, sekarang kita balik lagi ke seri saham ya teman-teman ya Jadi seperti yang teman-teman tau ya, di video gue sebelumnya Itu gue bahas tentang banyak ya, jadi gue bahas tentang dasar-dasar analisa teknikal Kemarin gue sempat bahas tentang yang namanya swing, terus gue udah singgung yang namanya trend juga sedikit gitu ya Nah, kalau teman-teman perhatiin sebenarnya yang kemarin gue bahas itu adalah termasuk dari Doe Theory teman-teman Apa itu Doe Theory? Kalau teman-teman googling ya Doe Theory ya itu sebenarnya dia muncul beberapa, ada beberapa hukum-hukumnya ya Ada 6 deh ya Nah itu kalau teman-teman perhatiin, itu yang kemarin gue sharing itu merupakan salah 2 atau salah 3 dari hukum-hukum yang ada di Doe Theory Oke, kenapa gue share tentang Doe Theory dulu awal-awalnya? Karena Doe Theory ini tuh merupakan basis atau merupakan fondasi dari analisa teknikal Jadi teman-teman harus menguasai dan harus tahu tentang Doe Theory itu sendiri Oke, dan hari ini teman-teman gue akan sharing dan bahas tentang satu lagi ya bagian dari Doe Theory Ini masih-masih bagian dari Doe Theory Yaitu tentang volume teman-teman ya Teman-teman tahu di Doe Theory itu ada hukum yang berbunyi volume itu harus men-confirm trend ya Atau volume itu must confirm the trend ya Jadi volume ini dia itu harus men-confirmasi trendnya itu tersebut Entah itu naik atau turun, dilihat dari volumenya juga gitu ya Nah, seperti biasa teman-teman supaya kita lebih jelas lagi untuk membahas yang namanya volume Itu nanti gue akan bahas di monitor supaya lebih jelas Yuk kita ke monitor Halo guys, kita sudah ada di monitor sekarang ya teman-teman ya Jadi kita akan bahas tentang yang namanya volume ya teman-teman di dalam saham Oke, untuk chart gue pakai chart dari investing.com ya Jadi teman-teman bisa, kalau teman-teman belum ada charting toolsnya ya teman-teman bisa ke investing.com Terus teman-teman bisa ke bagian live chartnya ya dan akan muncul seperti ini Ketik aja saham yang teman-teman mau Nah, hari ini kita akan bahas yang namanya volume ya teman-teman ya Seperti yang tadi gue bilang di awal video Kita akan bahas tentang volume Sebelumnya gue mau jelasin dulu ya itu volume itu apa sih sebenarnya Kenapa kita mesti aware sama yang namanya volume itu ya Jadi di dalam trading teman-teman ya, ini kan harga ini bergerak karena ada imbalance ya Atau ada ketidakseimbangan antara supply dan demand ya Nah, untuk membaca itu kita bisa membaca dari volume Kenapa kita bisa membaca dari volume? Karena volume ini adalah merepresentasikan jumlah transaksi yang terjadi di dalam suatu emiten ya Jadi di dalam suatu emiten itu maksudnya Suatu emiten itu adalah satu jenis saham ya Jadi misalnya BBCA dia punya volumenya sendiri Kemudian BRI atau BMRI atau mandiri ya Dia punya volume sendiri Semua saham itu punya volumenya sendiri masing-masing ya Dan semakin besar volumenya ya Berarti itu menandakan bahwa ketertarikan traders itu akan suatu saham itu Atau ketertarikan trader untuk si emiten tersebut itu juga besar gitu ya Jadi volume ini juga dapat memberitahu kita tentang liquidnya suatu saham ya Jadi apakah saham itu sering ditradingkan orang atau enggak Itu kita bisa melihat dari volume Nah, kalau misalnya suatu saham itu peminatnya sudah banyak ya Atau sudah besar ya Ditandakan dengan tadi saya bilang volumenya juga besar Itu otomatis supply dan demandnya itu juga makin cepat untuk tidak seimbang ya Jadi makin cepat untuk punya kecenderungan Oke Kalau misalnya supply dan demand itu sudah tidak seimbang Dan itu yang jelas kita cari ya Maka harga ini akan bergerak cenderung ke suatu arah tertentu Oke Jadi kalau demandnya itu lebih besar daripada supply Maka harganya itu akan naik Demand itu adalah permintaan Supply itu adalah penjualan ya teman-teman ya Dan kalau supply itu persediaan ya Atau supply itu lebih besar daripada demandnya Maka harga itu akan bergerak turun ya Itu logik aja ya Logik dagang aja Kalau misalnya kita persediaan banyak tapi enggak ada yang beli Otomatis kan harga turun ya Sebaliknya kalau misalnya permintaan barang itu besar Tapi kita enggak ada barang ya Enggak ada supplynya Itu otomatis barang akan naik harganya Nah itu adalah konsep dasar tentang volume Yang teman-teman harus ketahui dulu di depan ya Jadi kita di dalam saham ini terutama di saham teman-teman ya Kalau misalnya di forex Volume itu kita tidak bisa terlalu melihat Karena volume di saham dan di forex itu ada sedikit perbedaannya Nanti itu saya jelasin di bagian forex ya Tapi hari ini saya mau fokus Bahwa saya berani bilang kalau misalnya di saham itu kita harus memperhatikan volume Karena volume ini merupakan indikator yang cukup penting Oke Nah terus bagaimana kita memasukkan indikator volume ini ya Ini kalau misalnya teman-teman pakai juga di investing ya Ini teman-teman tinggal lihat ya di indikator sini Oke Ini saya hapus dulu biar saya bisa kasih tau teman-teman ya Ini kita klik indikator disini ya Terus dia akan muncul ya nanti bentuknya seperti ini ya Dia akan muncul bentuknya seperti ini Terus teman-teman ke bawah cari yang namanya volume Nah ini ya teman-teman klik disini volume Oke Nah dia nanti akan muncul seperti ini teman-teman ya Dia akan muncul seperti ini Oke Itu adalah cara untuk membuat volume indikator Nah terus sekarang caranya gimana bang bacanya Oke Untuk menggunakan volume ya teman-teman Itu ada beberapa orang yang berbeda-beda ya caranya ya Jadi ini sebentar saya kecilin dulu Oke Nah biar seperti Oke Ini sudah lebih enak dilihat ya Jadi volume ini ini ya teman-teman ya Teman-teman bisa lihat ini ada Kayak semacam batang-batang ya histogram ini Dia ada yang tinggi ada yang pendek Ini menunjukkan bahwa besarnya volume itu seberapa Kalau hijau itu dia Volumenya itu Yang menang itu si buyer Atau buy side-nya ya Atau dimana yang menang Kalau volumenya warna merah itu berarti sisi seller yang menang Atau sisi supplier ya Supply-nya itu yang menang daripada si buyer-nya Oke Jadi itu caranya untuk memunculkan volume ya Teman-teman bisa lihat ya tadi Kita memunculkan volume dengan penggunakan Masukkan dari indikator sini ya teman-teman Nah terus ya Terus yang teman-teman harus tahu lagi itu adalah Ini kan kayak gini teman-teman Ini nyatu ini ya sama harga Jadi kita gak bisa lihat volumenya berapa Bisa sih sebenarnya Tinggal lihat di atas ini Dia nih Teman-teman kalau lihat ya ada hijau sama biru ini Ini menunjukkan bahwa Volume ini berapa gitu ya Berapa yang jual Berapa yang beli gitu ya Jadi teman-teman bisa lihat Tapi buat lebih jelasnya ya Ini kita lebih baik kita pisahkan ya Jadi volume ini tidak menyatu terhadap harga ini ya Nah cara untuk memisahkannya adalah teman-teman tinggal klik ini Volume ini ke bawah Disini nanti dia turun Terus teman-teman bisa unmerge down ya Klik disini Nah nanti dia akan terpisah seperti ini Jadi volumenya di bawah sendiri Dan kelihatan ya teman-teman disini itu ada berapa Nah ini cara bacanya itu ya Itu adalah Kalau misalnya candle tinggi segini Kita lihat aja pada tinggi segini berapa Oh ternyata di kanannya ini sekitar Angkanya itu sekitar 50 ya 50 M 50 million ya Jadi 50 juta value transaksinya dia ya Si BBCA ini Dan tentunya ini dalam US dollar Oke Terus teman-teman yang harus teman-teman tahu lagi ya Ini Oh iya ini saya mau kasih lihat ya Ini kan volume ini kan Ada yang namanya rata-ratanya ya Atau ada moving average nya Nah ini cara memunculkannya teman-teman klik 2 kali ya Di batang ini teman-teman klik 2 kali Dia akan muncul seperti ini ya Terus teman-teman bisa volume Volume MA nya ini Moving average MA nya Jadi rata-rata volumenya ini kelihatan ya Kita tinggal Biasanya saya pakai circles ya Terus saya Ganti warnanya biru Oke saya munculin sedikit Seperti ini teman-teman ya Dan saya gedein sedikit Oke Dia muncul seperti ini Nah Dia akan muncul titik-titik disini ya teman-teman Ini titik-titik adalah rata-rata volume harian Jadi kalau misalnya Batang volumenya ini bergeraknya Lebih-lebih sedikit dari sini Berarti itu volumenya masih wajar Nah tetapi kalau dia sudah seperti ini teman-teman ya Sudah melewati titik-titik ini jauh ya Bisa dua kali lipatnya Ini berarti volumenya besar Bisa dibilang Volumenya itu di luar Di luar rata-rata ya Jadi ini volumenya besar gitu teman-teman ya Itu yang perlu diperhatikan Nah terus cara bacanya gimana bang Cara baca volume itu Tiap trader beda-beda ya Jadi kalau saya pribadi Saya melihatnya itu untuk Dijadikan patokan Pertama untuk melihat tren ini jalan apa enggak Sudah pasti ya tren ini sudah Sudah capek atau belum ya Dan juga yang kedua itu Saya melihatnya itu untuk Jadi support resistance ya Jadi area volume itu saya jadikan support resistance Oke saya bahas dulu yang pertama ya Saya untuk melihat trennya Jadi kalau dalam dua teori itu Tren itu harus meng-confirm Harus meng-confirm trennya ya Atau meng-confirm each other Jadi tren itu meng-confirm volume Volume meng-confirm si trennya Caranya gimana Kalau misalnya volumenya Harganya turun ya Terus volumenya naik seperti ini Itu berarti Ini penurunannya sudah Sudah lemah ya Jadi dia akan berbalik arah gitu ya Nah sebaliknya Kalau misalnya volumenya turun Terus Sorry harganya turun Volumenya turun Itu berarti turunnya masih kenceng ya Dan kemudian Kalau harganya naik Terus volumenya naik Berarti itu Trennya juga masih kenceng Tapi kalau volumenya Harganya naik Volumenya turun Itu harga juga sudah mulai Lemah untuk naik Dan akan berbalik Itu cara pertama Untuk melihat volume Seperti kasus ini ya Ini harga turun ya Dan volumenya naik ya Dan volume belinya nih Teman-teman lihat volume belinya itu naik ya Naik signifikan Dia terus menanjak Itu berarti Tandanya apa? Tandanya banyak yang beli-beliin BPCA nih Pada saat harga turun ini nih Banyak yang beli BPCA Puncaknya itu Paling banyak pada tanggal 20 Maret kemarin nih 20 Maret kemarin ini Ada Pembelian secara besar nih ya 66 milion ya Di harga Di area harga 22 ribu Sampai ke 25 ribu Oke itu Tandanya banyak yang ngeborongin BPCA Gitu teman-teman ya Karena apa? Kita tinggal lihat aja Ini kita nggak usah lihat terlalu jauh Kalau misalnya kita mau lihat rata-rata Kita cuma lihat 2 bulan kebelakang aja ya Teman-teman ya Volume 2 bulan kebelakang Kalau dalam Berarti dalam hari ini adalah Maret ya Maret sampai Februari ya Sampai Januari deh 3 bulan Nah ini kita lihat ya Dari 3 bulan terakhir Volume paling besar itu kemarin teman-teman ya Tanggal 20 Bulan 3 Bulan Maret ya Itu volume pembelian paling besar Jadi ini Bisa disimpulkan bahwa Ada yang ngumpulin BPCA Sebesar itu gitu ya Nah itu cara untuk melihat Trend ini Masih kuat Atau sudah mau berbalik arah gitu ya Dengan menggunakan volume saja Terus kayak gini bang Apakah Kalau misalnya kayak gitu Berarti BPCA gak bisa turun lagi dong Berarti udah mau naik dong Enggak juga ya Karena teman-teman mesti lihat Historinya Teman-teman lihat Nah disini teman-teman lihat ya Disini ada Selling yang sangat besar sekali Teman-teman lihat Pada tanggal 29 Eh sorry tanggal 2 nih ya Tanggal 2 Saya gedein sedikit Nah teman-teman lihat ya Tanggal 31 bulan 5 ya Tanggal 31 bulan 5 Tahun 2017 ya Itu ada sell besar-besaran ya Disini sampai keluar Asing itu 200 Saya gak tau ini asing atau bukan ya Pasti ini ada outflow sekitar 200 2 bilion ya Kayak gitu teman-teman ya Itu cara pertama untuk melihat trend Terus yang kedua tentang Melihat menggunakan volume Untuk melihat menjadikan dia Support Atau area support Dari suatu pergerakan harga Itu caranya gimana Contohnya seperti ini teman-teman Dalam 2 bulan terakhir kita lihat Dia ini yang paling tinggi di Tanggal 20 Di tanggal 20 ya 20 bulan 3 20 Maret kemarin dia paling tinggi Dengan range harga itu Bergeraknya dari antara 21 600 ya 21 600 Sampai 26 900 Oke Caranya gimana Saya kasih range dulu pertama caranya Oke Saya kasih range disini ya Berarti disini kan Ini tadi ya kurang lebih 21 600 Sampai ke Sini ya Ya dari Nah range nya di garis hijau ini Teman-teman bisa lihat ya Nah ini terus saya apain ya Saya kasih gini ya teman-teman ya Saya kasih Yang namanya Rectangle atau area Oke Nah area seperti ini Oke Nah area ini menunjukkan apa Area ini menunjukkan Adalah menjadi area Support atau resistance ya Biasanya kalau harga Dia itu Kalau candle yang mewakili Volume besar ini Sudah di break ya Itu biasanya dia akan Bergerak searah Jadi misalnya dia break ke bawah nih Dia akan terus ke bawah teman-teman Sedangkan kalau dia break ke atas Ya Itu dia akan terus ke atas Dan ini kalau misalnya break ke atas Karena dia Volumenya itu volume Dimana besar Kalau dia break ke atas Dia akan kencang Gitu ya Tetapi apakah pastikan ke atas bang Enggak Nah tadi saya bilang ya Ini belum tentu Karena Jangan lupa Di 2017 ya Ini ada volume besar sekali Sekarang kalau misalnya dia Masih mau turun ya Karena mengingat crash masih Crash di HSG masih berjalan ya Dia bakal turun sampai mana Ya kita lihat aja dari volume ini Yang paling besar itu yang mana Ya Volume terbesar pertama itu Ada di Yang paling besar setelah dia ya Setelah si Dua April Sebelah si Maret itu Adalah disini nih teman-teman ya Di bulan Juni Tanggal 20 Juni 2018 ya Itu ada volume besar ya Itu saya tandain disini Disini caranya gimana Tinggal lihat barnya Tarik ke atas ya Tarik ke atas kita dapet candle yang kecil ini ya Tanggal yang kecil ini Range nya itu 21 21 21 200 sampai 22 ribu Oke kita tandain kayak gini ya Nah kita tandain disini Kalau misalnya ini gak sampai belakang Kita kasih horizontal line Biar dia ada ray Bisa jadi ray ya Kita biar tau nih Dia itu yang mana Nah ini yang saya kasih warna Merah misalnya ya Biar keliatan jelas range nya Kedepannya Nanti bisa jadi apa Jadi support resistance ya Bawahnya juga saya tandain Oke Ini yang pertama ya teman-teman ya Ini adalah yang pertama Nah ini kok hilang Oke muncul lagi ya Nah terus yang kedua itu Yang paling besar adalah Itu di area Ini 38 Gak cukup besar 34 Nah ini teman-teman ya Di area 100 ya Ini saya ambil paling besarnya Langsung lah ya Disini Ini ada 202 nih 202 M ya Ini outflow paling besarnya nih Selama dia Mungkin 5 tahun terakhir ya Ini paling besar outflow nya Itu di 17.000 17.100 sampai 17.500 Ini kita tandain aja Sama ya Caranya kita tarik gini Terus Kita tanda Bawahnya juga kita tandain Seperti ini Set Ini saya kasih warna Biru ya Saya kasih warna biru Biar teman-teman tau nanti bedanya apa gitu ya Saya kasih warna biru lagi Ya seperti ini Oke Nah sekarang kita balik lagi Ke harga awal Nah ke area sini Oke Teman-teman sudah lihat ya Ini ada area-area Tadi yang saya Gambar dari belakang Berdasarkan volume ya Berarti ini secara Kalau saya suruh bikin Roadmap lagi ya Ya ini kalau misalnya mau turun Kemungkinan dia akan ngejar sini nih Dia akan Pas dia ngejar sini Nanti Si smart money Smart money itu Atau institution money itu Dia akan beli lagi Di daerah situ ya Karena kemarin dia sudah lepas Di daerah situ Dan harga naik Ternyata Nah pada saat harga kembali Secara logika Dia gak akan mau ketinggalan lagi Dan dia akan beli Di area disini lagi teman-teman ya Oleh karena itu Kemungkinan dia akan berhenti ya Sampai ke area 17200 Sampai ke 17700 ini teman-teman Nah itu cara untuk Menggunakan volume Sebagai indikator Support dan resistance ya Nah itu ya teman-teman ya Nah terus gimana nih caranya Untuk memproses semua data itu ya Teman-teman juga Jangan dari volume doang Sebenarnya ya Teman-teman harus menggunakan juga Yang namanya support resistance ya Terus kemudian teman-teman juga harus Menggunakan chart pattern Ada entry tools Entry tools lain ya Nanti ke depannya juga Saya akan bahas Tetapi Untuk sekarang ini teman-teman Saya cuma pengen teman-teman Pahami tentang konsep volume ini ya Karena kalau teman-teman sudah Memahami konsep volume Tinggal Ikutin aja caranya tadi ya Tinggal teman-teman lihat nih Volume yang terbesar selama Ya satu tahun terakhir lah Satu tahun Kalau misalnya teman-teman Adalah trader harian ya Atau scalper ya Teman-teman gak usah jauh-jauh Lihatnya paling cuma 2-3 bulan terakhir Teman-teman bisa scalping Dipakai time frame yang kecil ya Pakai H4 atau H1 Teman-teman bisa Copet-copet istilahnya Tapi kalau teman-teman swing trader ya Seperti saya Saya swing trader Dan saya bisa Biasanya kalau megang saham Bisa Bisa mingguan bulanan ya Bisa harian mingguan bulanan Tergantung swingnya itu Jadinya berapa Itu saya Biasanya tariknya setahun ya Setahun ke belakang Dua tahun ke belakang Supaya saya bisa melihat Range-nya dia Berapa Kalau mau turun Dan kalau mau naik Itu sesimpel itu teman-teman Kalau mau turun di saham ya Tentu saya gabungkan Dengan perception yang lain Seperti itu ya Jadi saya harap teman-teman Bisa mengerti Ini apa yang saya jelaskan Tinggal diikutin aja Sekali lagi saya jelasin Cari volume paling tinggi Selama 2 bulan Lihat Tarik ke atas Harganya berapa Range-nya Gambarin kotak seperti ini Itu adalah menunjukkan area Support dan resistance-nya Oke Oke Itu teman-teman ya Tentang volume Semoga teman-teman bisa Mengerti dan juga bisa menerapkan Teknik volume ini Ke trading teman-teman Oke Semoga teman-teman jelas Sekarang kita balik lagi Ke kamera Nah itu tadi teman-teman ya Tentang volume teman-teman Jadi tadi gue udah sharing banyak Tentang volume Dari apa artinya Kemudian Cara penggunaannya seperti apa ya Semoga dengan sharing gue hari ini Di video kali ini Teman-teman bisa mendapatkan Banyak insight juga Teman-teman bisa mengerti Cara menggunakan volume itu Seperti apa Dan juga teman-teman bisa pakai itu Dalam trading teman-teman Oke Nah teman-teman jangan lupa juga Teman-teman kalau misalnya Teman-teman suka dengan video ini Dan teman-teman merasa Butuh dengan video-video Macam seperti ini ya Teman-teman bisa subscribe channel ini Dengan cara teman-teman Pencet di tombol di sebelah sini Teman-teman ya Di kanan bawah sini Teman-teman bisa pencet Itu untuk subscribe Dan juga kalau udah subscribe Teman-teman jangan lupa Untuk nyalakan notifikasi Supaya nanti kalau ada video baru Teman-teman gak ketinggalan Oke Dan gue bisa jamin Kalau video kedepannya tuh Isinya informatif semua Seperti ini yang teman-teman bisa dapatkan Untuk bikin trading teman-teman tuh Jadi lebih baik Jangan lupa untuk like juga ya Supaya nanti Video ini tuh bisa berguna juga ya Supaya teman-teman bisa share juga Ke teman-teman yang lain Supaya nanti kalau misalnya Kita bisa sharing lebih banyak orang Teman-teman yang lain juga bisa Banyak belajar Dan kita bisa maju bareng-bareng Teman-teman juga bisa komen Di bawah ya Kira-kira Teman-teman tuh mau Gue bahas tentang teknik apa Di dalam saham dan juga forex Mungkin kedepannya gue akan tambahin lagi Tentang yang namanya Crypto ya Tapi nanti akan gue buat ya Karena di crash yang seperti ini Crypto juga menarik ya teman-teman Oke Mungkin segitu dulu video hari ini Terima kasih sekali lagi Buat teman-teman yang sudah menyempatkan diri Untuk nonton See you on my next video Jangan lupa Semua orang bisa cuan Salam sukses Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax